Intro Mas Kirit, tadi kan Mas Kirit bilang Mas Kirit adalah orang yang Untrafat dan Tahu Untrafat itu sejak Kapan sih Mas? Sejak udah mulai dewasa ya Pas lulus kuliah Eh lulus kuliah Besar lagi kuliah Itu aku ngerasa Aku yang introvert Males Sebenernya Dalam hati itu sebenernya Males buka obrolan lebih dulu gitu Bersifat kayak Ya gue kalo ada yang ngobrol ya Baru gue ngomong Kalo gak ada yang ngobrol yaudah Gue pengen diam aja Sebetulnya itu dalam diri aku Sebenernya karena faktor pengerjaan ya Kayaknya gue harus Sedikit keluar dari jati diri Ini mana gue harus Saya ngeluluan Dabat si luluan Harus Ambil Lagi kerjaan kayak gini Saya diri saya kayak gini Ini kan malah gak tau ya Jadi kita harus kayak yang Halo ibu Halo mas Sebenernya mah dalam hati kayaknya Pengennya Mengindah aja deh Karena tempat yang sepi Mungin sih kayak gitu ya Tapi perasaannya ketika berhubungan sama orang banyak Itu gimana sih perasaan seorang yang kenal Apa namanya Introvert tuh Belagi kan profesi Magritte tuh Tidak Kalau lingkungannya itu mendukung ya Kalau lingkungannya itu ada benefit buat aku Aku biasanya ya Akan mengetahankan tongkorokan itu ya Mau gimana caranya lah Entah aku mungkin sibuk sendiri Yang penting aku masih ada hadir disitu Sisi introvert aku ya Tapi kalau misalnya memang Circle nya udah Aduh ini udah gak oke Ini gak ada yang search sama gue Yaudah Kayak pura-pura telepon Ya Perluar telepon Hah iya 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 Yaudah gue kesana deh Gue kesana Gitu misalnya Padahal telepon ini gak ada yang lepon Ini alasannya supaya Gue bisa cabut dari lingkungan itu Dimana gue ada rasa ngenak gitu Kalau misalnya tiba-tiba Eh guys gue balik ya gitu kan Kesannya Lo gak nyaman ya sama kita kan Takutnya kan ada yang punya pikiran kayak gitu Jadi aku suka Sosibuk gitu lah By phone Eh sorry banget nih My mom calling Gue disuruh nyamperin dia Jemput dia gitu Nah itu kan sesuatu alasan Yang gak bisa ditentang sama temen ya Sebenernya dalam hati mah gue Ah udah lu gue pengen pulang Ini lah ngapain rumah Mendingan gue di rumah Cepet pulang Cepet mandi Cepet bersih-bersih Lalu gue main game Sesuai dengan yang gue Favoritkan gamenya gitu Berarti itu yang maksudnya Ketika udah menghindari Dari banyak orang Terus apelagi sih yang gelapin Lebih enak sendiri Depan komputer Gue bongkar apa kek Entah gue desain Canva kek Entah gue buka Record book Nusun lagu DJ Ya Nyiapin bahan Nanti kalau suatu waktu gue dapet Jangan lupa perform DJ Pernahal isi udah jadi Atau enggak gue Apa Apa Main Apa Main Main Kayak simulator flight Kan gue kan pengen jadi pilot Cita-cita Yang kesampean Hanya Hanya itu game yang satu-satunya Mirip sama realnya gitu Jadi mendingan gue Menyalurkan hobi gue ke arah situ Dengan Dengan gue Sendiri dan introvert Maksudnya sebelum jadi gratis Mas Chris tuh pengen jadi Iya bener Aku tuh cita-cita pengen jadi pilot Bahkan gue Belum lama ini gue sempet Sempet posting di Instagram Apakah bisa Memulai dari usia gue yang 35 Maksudnya mulai untuk jadi pilot gitu Kalau memang bisa Gue akan siap banget Nginggalin dunia yang udah membesarkan gue Yaitu dunia Hiburan ya Dunia kartisan Dunia DJ Pengennya gue jadi pilot Sumpah demi apapun Makanya gue kalau udah Urusan ke bandara nih Mau itu kerja Mau itu Kerja Eh Kerja Liburan ya Gue pasti lebih Seneng dateng lebih awal Karena gue seneng aja sama suasana bandara Apalagi kalau ngeliat pilot lewat Gue bukannya Bukannya gue ada kelainan seksual ya Ngeliatin laki gitu Gue ngeliat Bajunya itu ya Itu kayak gue banget gitu Terus gue Gue ngeliatin pramugari Seneng Bukannya-bukannya gue Mata keranjang Bukan Gue suka banget Satuan itu gitu loh Ketika mereka mau menuju ke pesawat kan Pilot di depan Penamugari-penamugari di belakang Mereka masuk gate Kan gitu ya Itu Itu Mimpi gue sih Tapi gak tau ya bisa apa gak Tapi kata Captain Vincent sih masih bisa Masih bisa sih Ya kalau masih bisa ya gue gas nih Iya kan Gue sekolah dulu 3 tahun Nah katanya gitu Memang gak ada yang lebih cepet apa Gue bilang Minimal gue kan basicnya udah bisa nih Karena gue main game simulator Yang gimana Percise banget Ketika kita terbang Kita harus minta izin ke ATC Jadi di game ini tuh ada Lo mau jadi apa gitu loh Mau jadi pilotnya Atau mau jadi ATC towernya Gitu Itu bener-bener kita harus ada izin Mau terbang Mau landing kita Mesti ada Ijin runway berapa Segala macem Itu derilo banget Pesawatnya pun juga sama Caranya Mas tapi Kan tadi kamu ngomongin Soal pilot Tapi kenapa sih kamu pada akhirnya Kamu kan Introvert ya Tapi bisa gitu Malah memilih jalan Menjadi seorang artis Misalnya kan Jum gitu Kau tau jadi artis Oh karena waktu itu Waktu muda Saya pengen punya uang jajan Saya mau punya uang jajan lebih Gitu Karena orang tua Ngasihnya selalu ngepas Hanya untuk satu kebutuhan aja Nah sedangkan waktu itu kan Kalo diajak temen Mereka bisa makan enak Aku enggak Terus mereka Yang seumur anakku pada saat Dulu ya umur 18 tahun Udah banyak yang punya mobil Ya memang sih itu mobil Dikasih orang tuanya Cuman kan Intinya Di usia muda yang bisa punya duit Cepat itu cuma dunia artis doang Gak ada lagi Jadi gue pilih Mending kan Gue udah jadi artis gitu Di satu sisi kan Mau belajar jadi pilot kan Ya Orang tua mungkin Saat itu ekonominya juga Nggak bisa dukung Terima kasih Terima kasih